Halo selamat pagi teman-teman selamat bertemu lagi dengan channel gado-gado disini ya sini banyak channel ini ada tentang ternak lele tentang elektronik ya power sound system tentang cara bikin alarm motor juga ada ya tapi kali ini kita mau bicara tentang bagaimana cara transfer Hai Tron ya dari trustwallet ke indodax ya kalau teman-teman belum punya akun indodaxnya teman-teman belum bisa gabung ada link di bawah tinggal bikin and ikan anak ik akun indodax itu ya sorry Sekarang kita masuk ke transfer kita ini saya sedikit cerita terus walet di sini saya nilainya sekarang tinggal 300.000 teman-temannya yang asalnya ini sekitar 2 jutaan nih ya tapi sekarang lagi turun semua-semua cryptocurrency turunnya ini kalau saya bilang sih saatnya beli ya turun ya kalau teman-teman beli ini sekarang teman-teman enggak kayak saya ya kebagian turunnya ya dari 2 juta tinggal 300.000 cuman memang ini untuk apa untuk jangka panjang makanya dan kebetulan uang yang saya pakai memang uang untuk ngopi aja ya 20.000 30.000 itu aja ya teman-teman ya ini kembali langsung kita ke ini videonya ya Tron kita ke akun trustwallet kita klik Tron di sini ya terus kemudian kita klik di sini ini kita send karena kita mau kirim ya dari trustwallet ke indodax kita klik send nah ini nanti diminta sama dia recipient recipient address sama amount trx-nya ya ini alamatnya alamat dari indodax kita ke akun indodax kita ini akun indodax saya kita cari trx ya Tron atau bisa juga langsung diketik sih tadi ya trx ah lama deh langsung aja trx ya ini Tron ini teman-teman bisa lihat Tron saya ada sekitar lima sisa 555 rupiah di indodax ya atau 0,67 Tron ya ini sekarang kita klik deposit ya bukan withdraw ya karena kita akan mau kirim ke sini ya klik deposit nah ini kita dikasih tahu alamatnya nih temen-temen ya alamat ini tinggal kita copy aja kita copy terus kita pastikan kembali ke akun trustwallet kita kita pastikan di sini ya nah ini oke alamatnya sudah lengkap nah amount trx-nya berapa tadi saya akan ada 29 ya jangan semua temen-temen ya karena nantikan untuk pajaknya ya jadi saya mau kirim coba saya coba dulu temen-temen ya misalnya dua kalau kita coba 29 nggak mau dia nih saya coba 29 ya karena dia minta-minta pajak pasti nanti nah kan disini insufficientron ya jadi dia nggak bisa bisa semuanya ya karena saya akan sisanya 29 Tron jadi saya sisain satu Tron coba saya sisain satu Tron 28 sampai transfer ya nanti pajaknya bisa nggak dia cuma satu Tron satu Tron cuma 819 rupiah temen-temennya pajaknya ya kita lihat bisa nggak dia saya pause dulu biar agak nah ini temen-temen ya ternyata mau dia ya jadi kalau Tron ini pajaknya murah ya cuma satu Tron pajaknya ya nih ini temen-temen bisa lihat 0,1 Tron network fee nya 0,1 malah ya sebesar 81 rupiah aja temen-temen ya pajaknya ya jadi saya mau transfer sekitar 28 Tron senilai 22.800 ya kita klik send nah nih masih pending temen-temen kita lihat ya nah ini tinggal satu Tron tapi disini ya tuh temen-temen bisa lihat tinggal satu Tron senilai 813 rupiah ya Nah ini sudah send nih sudah terkirimnya sekarang minus 28 sekarang kita kembali ke indodax indodax ada enggak ya ini kan sekarang 0,6 temen-temen ya ini saya ya harusnya nanti berubah temen-temen ini tidak tunggu beberapa saat nih ya dari 0,60606 jadi harusnya 28 ya ntar ya Nah ini temen-temen ya sudah masuk sejumlah 28 Tron ya tadi kan 0,67 ya sekarang berarti 28,67 karena saya tadi transfer sekitar 28 Tron ya ini sudah masuk ini saya tunggu sekitar 20 menit ya teman-temannya ini sudah masuk ke akun indodax saya ya dan ini hanya dengan eh apa pajak sekitar 0 koma tadi eh 0,1 Tron ya jadi 0,1 Tron itu 8 cuma 81 Tron ya eh sorry 81 rupiah temen-temen ya nggak sampai nggak sampai 100 rupiah ya biaya transfernya dari dari Transwallet ke ke ini ya ke indodax nih kalau temen-temen mau lihat nih Tron saya disini sudah tinggal nah nih temen-temen bisa lihat ya tinggal 800 perak satu Tron aja ya tinggal satu Tron ya Oke temen-temen sharingnya kali ini itu aja ya semoga bermanfaat terima kasih sukses selalu dan sehat selalu temen-temen ya